Sia-sia, aku baru ngomong masing takon, Ben. Oke, selamat malam. Hari ini kita bahas yang tadi ada di status ya. Di status komunitas. Dampak dari, apa namanya? Beli, beli subscribe, beli view. Kan tadi rame dibahas dan statusnya hilang. Aku nggak ngerti? Agak aneh nih. Kok statusnya bisa hilang? Bahaya. Kita bahas ya? Siap. Muliannya Batiara ada pengalaman. Pernah ikut grup-grup-grup-grup-grup-grup. Coba dikeluarkan pengalamannya, sharingnya. Kan saya enggak ceritanya nama aku. Nggak bisa ceritanya, nggak kerungu aja. Nggak kerungu. Tapi awak mau kerungu. Kerungu kok jadi. Kerungu jadi. Nggak mau nggak kerungu jadi. Enggak ya? Aku kerungu kok. Kerungu. Kerungu. Oh iya. Sebelum dan sesudah monet ikut tiga kali. Sebelum dan sesudah monet? Sebelum ikut tiga kali. Sesudah ikut tiga kali. Terus yang terjadi di channelmu apa? Yang terjadi itu kayak rekom dari YouTube itu enggak ada. Pokoknya yang dari dashboard kayak pencarian apa iya itu enggak ada semua. Terus pokoknya semuanya yang di atas itu eksternal semua. Pokoknya eksternal itu tertinggi semua. Terus kalau sekarang, sekarang itu ada rekom, ada dari pokoknya yang dari pencarian YouTube. Lusuran. Prosing-prosing. Iya yang jadi semuanya itu. Sekarang itu. Terus kayak subscriber itu yang kemarin kan waktu ikut tiga kali itu naiknya memang langsung ber-ber-ber-ber itu ya. Tapi ilang sendiri. Ilang dengan sendirinya. terus sekarang waktu terus gak ikut itu kan udah mulai bulan 5 bulanan yang mulai disini munet itu aku kan januarinya ikut 3 kali, terus aku gak ikut dikeluarin kan, otomatis kan gak ada kegiatan dikeluarkan dikeluarkan dari grup karena kita kan harus aktif, kalau gak aktif kan kita gak gak, apa itu ya istilahnya merugikan mungkin merugikan grup juga itu bukan pengalaman saya aja ya, pengalaman dari banyak, kan kalau kita sudah gak aktif dalam waktu 2 minggu atau 1 minggu 2 minggu, itu kita udah dikeluarin sendiri, otomatis keluar sendiri itu maksudnya grup apa Mbak? grup aku yang aku kan pertama kali waktu rame itu bulan November sempat aku bikin video itu juga ya itu yang pertama kali ada ikut arisan arisan yang review ya internasional apa lupa aku terus itu di bulan November terus aku bulan Desember kan aku dapat yang kemarin itu loh dari Mbah Youtube itu loh yang aku langsung mulai aku gak ikut itu kan aku langsung dapet bombing itu langsung aku dapet apa yang 4 ribu januari yang itu langsung monet kan videoku yang apa itu aku langsung otomatis langsung monet dan Desember akhir Desember terus di bulan Januari aku ikut setelah monet aku ikut 3 kali ikut 3 kali ikut 3 kali itu pun kayak apa ya istilahnya kan ada 20 orang itu yang ikut ikut 3 kali itu pun kayak dolarnya itu kayak saya rasa gak ada kenaikan ya gak gerak gak gerak atau mungkin karena akunya yang kurang aktif atau gimana aku gak tau karena ikutnya cuma 3 kali otomatis kan cuma 3 kali kan kali kali 20 kan cuma berapa menit kan yang ikut yang di pencarian Google itu loh Google itu yang yang kedua setelah monet itu yang Google itu terus setelah itu aku kan gak aktif gak aktif dikeluarin sendiri tak biarin channel aku tak biarin ada yang lihat monggo gak ada yang monggo itu kenaikannya di Desembernya itu bagus jadi mulai itu aku maksud iya kayak kayak rame di VPN itu apapun aku gak pernah mencoba itu jadi utuhnya tak biarin aja channel aku ada yang lihat untung gak ada ya oke gitu loh sekarang gitu aku channel aku jadi gak gak mejar kayak ikut kayak rame VPN atau arisan itu gak karena aku emang gitu loh karena channel aku yang dulu tuh lebih dari 2 tahun itu aku baru ngolak jadi gak tau sekarang server itu pun aku dengan bikin yang sub itu ya itu naik dengan sendirinya setiap hari mesti ada yang naik sekarang jadi yang kayak yang arisan itu mungkin hilang-hilang yang kayak ikut arisan itu dulu sub itu sehari kadang hilang sampai 20 30 gitu terus sekarang gak pernah ada sub hilang mulai aku gak ikut arisan itu sub gak pernah hilang sama sekali malah naik sedikit sedikit itu naik gitu jadi kayak masalah yang melihat gak ada yang melihat kayak dolar itu biarkan baik itu yang menilai sendiri jadi pengalaman aku ikut sebelum oke sinyalnya rodok mentrip-mentrip saya sambil makan ada yang ada yang mau ngomong lagi iya iya tak ngomong mbak itu selama masuk grup arisan gue maksudnya arisan CO apa sampean karo sub sub di kata sub di video khususus CO ikut arisan list karena pengalaman ku juga kan aku ikut arisan pengalaman ku juga kan aku ikut arisan kayak CO masuk list selama aku mau naik kemarin aku pernah ikut list dua kali dua kali list terus saya tak kironi aku ikut list iku kan bisa menambah dolar semakin kita banyak list listnya misal 20-50 semakin banyak besertan tak kironi aku semakin banyak masuk dolari karena aku kan lagi nunggu yang 10 dolar iku karena aku kan gak berani pakai VPN aku coba melok coik liseo terus ternyata selama aku melok coik dolar iku sama sama aja gak ada kenaikan malah justru kenaikan iku pas waktu kita upload video terbaru terus banyak yang mengunjungi bukan masalah yang mengunjungi lewat apa pencarian lewat channel apa judul tapi lewat notifikasi saat kita upload upload video terbaru iku sehingga dolar naik ini menurutku sehingga rasa kayak koyon iku soalnya dolar ku naik bukan pas MLO CEO baik selamat kalam mbak sum kalam sekarang yang yang beli sub udah datang bisa kita suruh ngomong apa mbak oke jujur jujur guys aku beli sub aku beli jam raya langsung ngomong silahkan mbak ini ruang bicara buat sampean 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 kita menyimak kalau apa ya untuk masalah beli sub beli jam tayang itu menurut aku terserah terserah sampean semua ya mau beli apa enggak kalau aku pribadi aku memang beli itu dikarenakan apa aku dulu punya channel sampai satu tahun itu enggak dapat seribu jam tayang aku cuma dapat 400 jam tayang lalu aku ikut grup untuk battle ya untuk battle itu aku ikut banyak grup dimana hp ku semua hidup laptop pun juga hidup sampai 24 jam dan itu setiap hari aku lakuin dan sampai macbook pro iphone samsung ku itu yang maaf ya bukannya sombong bukannya pamer tapi ini benar-benar aku alami barang mahal-mahal itu sering mati sangking aku non-stop muter battle dan yang aku dapatkan setelah battle jam tayangku banyak berkurang akhirnya aku memutuskan untuk beli jam tayang tapi sampai saat ini aman-aman aja masalah jam tayang masalah subscriber enggak ada masalah untuk channel aku enggak ada udah 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 monet yang beli subscriber itu bulan 8 tahun lalu udah monet terus untuk yang beli jam tayang sama subscriber itu bulan 12 jadi jarak 4 bulan karena yang akun kedua itu memang akun baru baru dan aku langsung beli subscriber 500 dan jam tayang 4000 gitu tapi ya alhamdulillah enggak ada kendala terus kalau ngomong-ngomong tentang grup-grup CEO itu ya aku sih udah apa udah lama banget ikut dan mengenai penghasilan kalau aku akui memang dolarnya lebih gede kalau kita ikut grup yang internasional karena apa video aku yang ribuan ditonton orang itu bisa dibilang 8k itu dolarnya cuma 8 dolar tapi yang video aku ikut grup internasional enggak sampai ke ke-ke itu ya maksudnya cuma paling seberapa ratus itu ya dolarnya emang gede gitu ya ada untungnya juga dapat dolarnya gede kalau itu menurut pengalaman aku ya pengalaman aku selama ikut grup-grup kayak gitu terus untuk masalah VPN untuk masalah VPN juga memang takui dolarnya juga gede dapetnya banyak dan yang ikut grup-grup ini banyak banget sebetulnya teman-teman di Hongkong ada aku juga tahulah channelnya siapa-siapa dan aku rasa semua aman-aman aja gitu mereka yang melakukan CO mereka yang melakukan VPN sampai detik ini masih aman enggak ada gendala apapun untuk channel mereka gitu dan apa itu ada lagi satu ini teman aku yang di Indonesia dulu dia itu teman aku battle ya battle ngejar jam tayang dia itu channelnya malah bagus dia penontonnya itu sampai 100k pokoknya bagus banget channel dia padahal juga sama-sama kita jam tayangnya enggak enggak original bisa dibilang kalau kita battle itu kan enggak original jadi aku cuma bisa nyimpulin untuk youtube itu menurutku nasib-nasiban terus rezeki-rejikian juga karena aku juga ada teman di Hongkong dia enggak 6 bulan udah monet nasib-nasiban ini nanti tak garis bawah sama rezeki-rejikian lanjut iya menurutku nasib-nasiban soalnya ada temanku ya dia sih ikut battle-battle enggak ada pilih subscriber dan dia itu 6 bulan enggak ada 6 bulan udah monet dia terus setiap dia upload itu ya satu hari upload enggak sampai 24 jam itu udah seratusan yang nonton tapi dia nasibnya itu enggak bagus memang ya pertama dia itu kayak pokoknya dihabusi suami pokoknya dia ada ada maksudnya dia mempunyai musibah gitu loh dalam kehidupan dia yang hartani dintekno suami mertuani kayak gitu ya tapi aku merasa ini mungkin balesan dari pusti Allah karena apa seripaya dia yang habis gitu ya mungkin Allah langsung memberikan gantian mendapat rezeki di Youtube itu sih menurut aku ya menurut dari pengalaman aku sama juga seperti seperti itu siapa yang itu cuman udah pulang dapur kreasi dapur aseh itu loh nah untuk dapur aseh juga lah sama dia dulu channelnya dihak orang dan setelah channelnya dihak orang dia pulang bikin lagi kan channelnya langsung legit sampai sekarang jadi aku rasa itu kalau Youtube itu menurutku ya rezeki menurutku rezeki nasib gitu aja deh kalau menurutku oke oke ada yang mau nanggepin ada yang mau nanya ada yang mau bahas kalau video dihapus jam tayang hilang kayak kemarin kan aku dapet satu ya dikira-kira ya ini kira-kira jam tayangnya ya udah ada video yang mau nget satu video itu ada sampai berapa setigaratusan jaman satu video tapi yang mau aku hapus kira-kira kayaknya cuman jam jam jadi itu videonya vulgar jadi kalau video itu dihapus ya hilang itu jam tayang kalau jam tayangnya yang nempel ke situ juga hilang kalau sammen itu pengaruh nggak sama ini apa kalau di privat pengaruh nggak ya kalau di privat ya nggak ada masalah nggak ditonton orang tapi itu kan tetap masuk rekodan youtube jadi apa namanya apapun ya ini contohnya contohnya kemarin saya ulang lagi saya ulang lagi ceritanya kemarin channel JJ86 itu videonya Giselle videonya Giselle itu meledak boom yang itu yang yang akhirnya membuat monetisasi tapi kebun dan dia itu ternyata re-upload pada saat re-upload Mbak sinfora keramiki Mbak Albar bukan rapi si 6 di mood sampai 6 di mood kalau video yang re-upload itu nanti ketika dia naik ke atas tinggi ada dua kemungkinan kalau misalnya misalnya orangnya itu ketauan yang re-upload kita diajak sengketa tapi kalau itu kalau re-upload bagi saya selalu memberikan perdoman ke teman-teman ya ekstrim aja haram hukumnya re-upload tapi kalau re-uploadnya cerdas ya sekali lagi kalau agak pinter re-uploadnya yang gak ada masalah pinter-pinter aja karena kalau di bagaimanapun seperti apapun kalau re-upload itu nyolong mbak Siti Terapis ini gak jadi kayak gitu ya teman-teman kalau dihapus kalau samen menganggap itu vulgar terus samen private dan penontonnya juga-juga banyak samen dihari nanti masalahnya pada saat monet kalau itu kenapa yaudah sekarang kalau samen sudah penet berarti kalau samen private berarti juga karena tidak ada yang nonton juga kuning masandro jadi itu gak berus mbak ini yaudah kalau menurut samen samen mau pertahani sama gak kan disitu tulisannya pasti jika ada tidak tidak sosok untuk pengiklan iya makanya itu videonya mbak siapa mbak sebenarnya ngancam ya sekarang terserah sampean kalau kayak gitu kan ya seperti cuma moyo buat apa tapi naik apa-apa tapi gak apa-apa tapi yang cerah dia gak ada nilainya selama gak ditulisi bahwa ramah pada pengiklan dia udah ada gak ramah buatkan iklan lagi yang juga kan pikirku juga dolarnya kan sedih gak gak denilai dolarnya kan aku takutnya cuma termasalah kayaknya sama sama apa sama channel kan kemarin aku dapat tungguh yang yang gantinya yang meledak sama jam tayangnya itu lumayan aku dapatnya ada 300-400 jam itu satu video ya kita bahas yang kuning itu loh kalau yang kuning itu gak bisa yowes maksud gak kita bahas yang itu kan ya sudah jadi yang anjirnya itu tidak ramah sama iklan masih lebih otak-otak masih apapun gak mau pasti mbak Siti terapi halo mbak Siti terapi jalan-jalan jalan-jalan speakernya di mood mbak Siti di mood tak mood aku operator oke ada yang dibahas lagi jadi dampak dampak dari bermain atau dampak dari tadi beli dan semuanya kebetulan yang diceritakan sama mbak Sumi mbak Sumi mbak Mutiara itu tidak berdampak artinya masih beruntung bukan artinya pada saat kita mau beli kepada para penjual-penjual view dan penjual subscribe itu mereka menggunakan sistem yang berbeda-beda jadi satu sisi aku makanya dapet cerita dari Samen itu aku geser ke teman Samen ada dua-tiga lagi yang jual-jual view itu ngomongnya minta bikin lo video satu jam sebelum beli suruh bikin video satu jam iya iya seperti itu ceritanya tapi kalau yang kemarin yang mbak Samen sampaikan ke saya itu dia nggak menyaratkan untuk satu jam pokoknya kontennya ada subscribe-nya juga sudah 448 dia oke fine tapi aku dulu disaranin kok mas aku dulu disaranin bikin satu jam berarti dia sekarang sistemnya udah beda lagi jadi mereka berkembang terus karena penjual sekali lagi ketika teman-teman memutuskan untuk membeli sekali lagi saya tidak tidak ingin memberikan apa ya harapan tapi kalau ketemu penjual yang dapat kalau ketemu penjual yang tukang nipu ya rezeki kan mbak mutiara bilang pokoknya budal ini rezekiku balik ini silahkan sampai ini untuk pemahaman buat teman-teman juga terus dampak yang akan ditimbulkan setelah itu kan memang channel nggak ada masalah cuma perkembangan naik sama turunnya kan setelahnya kan sampai hilang kan untuk mengembalikan ke awal supaya keluar recommended dan semua-semuanya kan membutuhkan waktu jatuhnya tapi kan karena teman-teman kan karena sibuk ya apa boleh buat kalau itu memang mau dikejar terus itu yang dari saya dan rata-rata kan memang apapun ceritanya ya 90% 95% main youtube itu cari duit itu ujung-ujungnya akan semuanya kesalahan jadi ya aku cuman sarang kalau channelnya cuman satu kalau ataupun di grupnya cara mainnya benar ya mudah-mudahan selamat tapi kalau di grupnya kita gak ngerti gak paham dan akhirnya ada yang sampai kena band atau bisa jadi adzennya tiba-tiba langsung nol itu kan ada yang terjadi juga itu juga ada jadinya kita gak perlu gak perlu menyalahkan kiri dan kanan tapi sebelum bermain kita benar-benar benar-benar tahu akan benar-benar resikonya ibaratnya seperti tentunya kayak gini di Indonesia itu di ini di Hongkong ini baru di 2-3 bulan mulai rame bahwa lebih baik lebih baik beli lebih baik bikin channel yang sudah ada terus dibelikan terus diikutkan VPN nah di Indonesia itu hampir 6-7 bahkan 10 bulan yang lalu itu sudah mulai main banyak Indonesia yang memain mengenai VPN mas ya temanku ada yang dapat 1 bulan 24 juta itu 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 yang aku terima screenshot-an itu 260 malah wah bisa beli mobil ya tapi tapi jangan dibayangkan di 260-nya dia itu ngeluarin duit 60 juta untuk jokinya 200-nya jokinya 260 juta ya itu kayak PT semua karyawan gitu 30 manusia jokinya jokinya minimal sebulan saya 500 gak mesti gak mesti jokinya kan tergantung list-lisan mereka setiap hari setiap hari ngikut list gak ada yang gak tiap hari ngikut list jadi semakin tiap hari ngikut list kan ya nilainya semakin mahal semakin gede 1 hari ikut berapa list itu awakmu nilainya menung sani juta konser mbak kita awakmu ngomong mbak mbak jokinya tak menong makanya jokinya kan juga butuh belajar jokinya nilainya bayaran dirimu awakmu langsung kerja mbak aku kerja mbak jadi kayak gitu kecuali awakmu melok grupiku terus grupiku nawari siapa yang butuh jasa joki itu pasti larang sangkanya jokinya itu kita clear lebih baik kita yang clear jadi jangan yang yang ditawarkan sama mereka itu oke dm bayar wani mereka udah tahu karena bisa jadi pemain itu juga bisa ngerangkep jadi joki tapi dia punya joki juga jadi bisa jadi seperti itu oh iya tapi kalau dengan VPN jangan akun utama soalnya kemarin itu ada beberapa temanku yang iklannya mati karena apa itu matinya kita sih mikirnya bisa jadi dia itu kan baru monet terus baru monet otomatis kan belum dapat belum dapat organik ya maksudnya dia pun monet karena ikut COCO lah karena betel-betel kayak gitu bisa dibilangkan gak ada penonton organik langsung di apa ya maksudnya langsung main 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 meskipun diimbangi kalau kita itu masih baru banget monet terus dianya itu gak ada penonton organik cuma VPN otomatis analisanya itu kan iklannya kan tertingginya Amerika itu benar-benar benar-benar dapat email dapet email kayak gini channel kamu itu apa ya aneh gitu loh soalnya jam penayangannya kan yang tertinggi dari USA intinya kayak gitu gitu loh terus iklannya mati dimatiin berarti biasanya penjelasannya kalau di bahasa Indonesia kan itu yang mencurigakan biasanya mereka memberikan semacam mencurigakan jadi gini samain minta screenshot kalau kayak gitu boleh dong aku belajar jadi pelajaran-pelajaran itu kan bisa kita bawa karena kembali lagi kita ini meraba sekali lagi orang yang tiba-tiba bayarannya nol adsennya bisa dinonaktifkan atau kena bonus itu masih menjadi masih menjadi pembelajaran masih menjadi masih menjadi rahasia karena kembali lagi ketika yang kena itu tidak bercerita maka kita kan gak dapat info tetapi analogi saya berpikir begini orang-orang yang main VPN itu berusaha ini ya trendnya kalau kita perhatikan itu mereka membuat konten dimana konten itu mereview mobil iya rata-rata banyak mobil makanya ini saya belajar makanya ini saya mempelajari dari beberapa teman-teman yang ikut saya tanya dan channelnya mereka juga saya lihat itu ada juga ada juga apa namanya yang videonya dia itu sangat benar-benar gak nyambung kadang mobil kadang yang lagi ngetrend kadang kadang dia mereaction jadi karena ketidak nyambungan itu saya langsung menganalogi mungkin ini kebutuhan kebutuhan untuk menaikan CPM jadi ketika CPMnya itu tinggi kemudian diikutkan maka nilai iklannya juga akan tinggi nah disitu yang menjadi garis bawah nah untuk menaikan CPM ini tidak tidak setiap pemain itu bisa memahami harusnya berbuat seperti apa kalau ataupun mereview mobil jangan re-upload kadang kena banner karena mere-upload posisi re-upload itu juga saya kembali lagi karena memang setidak bagian di dalam tapi saya mencoba mengkorek dan saya menyampaikan oh yang kena masalah itu karena re-upload jadi mereka mengambil videonya orang akhirnya ke-detect terus ada juga yang nge-rely jadi dia bikin kontennya entah bahasanya entah bahasa Perancis entah bahasa Inggris entah bahasa Amerika sehingga akan biar terlihat bahwa trafficnya dia itu benar-benar bahasa asing nah kalau kalau menggunakan trik dan teknik yang seperti itu menurut saya teman-teman punya potensi teman-teman kan di Hongkong kalau kalau pemandangannya Hongkong view-nya Hongkong kemudian misalnya ya suatu saat sebenarnya memungkinkan sangat cuman untuk mencari VPN itu kan kadang-kadang yaudah kalau memang mau cari mobil ya pada saat ke pasar ada mobil Porsche ada mobil mobil Lexus ada mobil Tesla udah disutingin aja karena sekali lagi kadang-kadang ketika kita bermain VPN kita kadang ada ya ada yang berpikir terus mengembangkan channelnya ada yang berpikir yaudah pokoknya mengupload video seadanya ada yang seperti itu saya tidak mendiskreditkan karena kembali lagi kesibukan setiap individu kan beda-beda yang jelas yang jelas kan kita hanya membahas pembelajaran untuk agar ke depanan nanti ya bagaimanapun ceritanya mau yang original mau pakai cowong seperti itu kalau gajian kalian gede-gede semuanya dan kalian ada di sekitar saya kan sayanya senang saya berkumpul dengan orang-orang yang kaya lo gak bener gak logis gak kan logis kan terlepas karena buat saya sekali lagi kita gak membujui kita gak membujui kita gak menipu kita gak berbohong dan kita tidak berbuat curang seru seru kalau membahas makanya ya saya sekali lagi tidak menganjurkan juga tetapi saya juga tidak melarang jadi saya di bagian tengah justru mempersiapkan kalau ada yang mau ikut saya mesti persiapin kalau itu dari komunitas youtuber saya akan mempersiapkan dia untuk tahu resikonya kalau bagian sudah sukses paling saya banyak bertanya bisa bisa dipahami semuanya jadi memang sebelum menggunakan benar-benar karena bagaimanapun channel dibangun selesailang nangis ya kan masing-masing masing-masing tetap tetap saya menghargai setiap apa yang teman-teman usahakan karena bagaimanapun tujuannya kan duit tidak mulai oke tiga menit tercisa tiga menit tercisa kalau ada bisa ada di atau ada ditanyain koma meni baru masuk habis doa mungkin habis kalau gak ada 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 lagi masih dua menit tercisa ini kayaknya tak closing tapi tapi kalau jawabannya ya jauh bisa ngomong bisa diri bisa aku kepanan hari kan pas pertemuan nunggunya wantai kayak aku kan ngomong kongkon verifikasi KTP nah KTP ku kan mudhar nah kan paspor ku kan daptar orang terima sebabnya tahunnya enggak masalah tapi aku gak bisa jemput duit enggak 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 masalah yang penting nanti alamat indok bisa aku udah pakai alamat indok mbak jadi waktu daftar pertama edson itu aku kan pakai KTP nah KTP nya itu kan ada fotonya kan nah fotonya itu kebetulan waktu itu masih hidup tuh KTP nya nah udah monet ini dia itu verifikasi kebetulan dia udah wafat gitu KTP nya kan gak seumur itu punya aku yang gak bisa kalau udah KTP yang aku foto itu yang asli benar-benar asli itu tahunnya beda sama yang di paspor jadi dia ditolak nanti bawa itu aja KTP orang lain suami atau adik bisa enggak nanti bawa itu bisa kita selesaikan bisa kita selesaikan ini kurang satu menit gak usah itu hal yang simpel kapan ya kalau siper minggu terserah sampean pokoknya itu gampang buat saya persoalan itu sederhana persoalan aku udah dua kali dua kali dapet emailnya sampe 4 kali aku tenang aja gak usah sudah ada yang pernah 4 kali saya masukin yang kelima juga masuk gak jadi soal gak usah bingung oke satu menit setelah terakhir sekali lagi terima kasih antusiasat teman-teman semakin paham semakin mengetik ada kesulitan kita diskusikan bersama kita bicarakan bersama kita hargai usaha masing-masing dan jaga kesehatan jangan sampai kena covid yang terlalu buat semuanya terima kasih selamat malam komunitas youtube juga pernah mati selamat malam juga selamat terima kasih